Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya video ini kita belajar turunan fungsi trigonometri dan nilai turunannya berapa simak terus sampai selesai biar nanti faham ya untuk mencari nilai turunan fungsi ini maka kita ingat lagi bahwa turunan fungsi fx sama dengan u per v maka turunannya adalah u turunan v dikurangi u kali v turunan dibagi v kuadrat maka yang atasnya kita anggap sebagai u maka u turunan u turunan berarti kan turunan sin 2x berarti adalah 2 cos 2x kemudian cos 2x turunan adalah min sin ya min ya berarti kan min buka burung min 2 sin 2x sehingga u turunan berarti 2 kali cos 2x plus 2 sin 2x nah ini kita cari kita cari V V turunan berarti u turunan berarti u turunan nanti ini 2 kali cos 2x ditambah 2 sin 2x dikali dengan V cos 2x dikali dengan u cos 2x dikali dengan u cos 2x kemudian dikali V V turunan adalah min 2 kali sin 2x dibagi V kuadrat berarti cos 2x pangkat 2 nah karena kita cari karena kita cari ini nilai makanya kita masukkan ini 2 V V per 2 kita langsung masukkan berarti F turunan V per 2 berarti kan 2 kali cos 2 kali V per 2 berarti kan cos V ditambah 2 kali sin V dikali cos 2 kali V berarti 2 V dikurangi sin V sin V min cos V dikali min ketemu min jadi nya plus yaitu sin V dibagi cos 2 cos V tangkat 2 bangkat 2 nilai cos V adalah min 1 kalau nilai sin V adalahiggers 10 sehingga kita masukkan ke seluruh nilainya pi adalah 180 ya yaitu berarti 2 kali min 1 ditambah 2 kali 0 dikali min 1 ditambah 0 min min 1 dikali 0 dibagi min 1 bangka 2 berarti min 2 ditambah 0 dikali min 1 ditambah 0 karena ketemu kalian 0 dibagi 1 min 2 kali min 1 kan ketemu 2 dibagi 1 berarti hasilnya adalah 2 kalau sudah ketemu nilainya oke yang terpenting disini adalah pastikan kalian ingat bahwa u por v adalah u turunan v dikurangi u kali v turunan dibagi v kuadrat oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati